Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah mudamu di seluruh tanah air tercinta Yang setia bersama dunia entertainment, kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini Marilah bergabung bersama-sama dengan cara sakrep, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya serta aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi Dunia entertainment hadir untuk menghibur penggemar setia emak-emak yang baik hati Dunia entertainment akan menyajikan dan mengulas seputar terpaksa menikahi tuan muda yang sudah teripnotis dengan keromantisan Keseruhan serta ketegangan, tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper Hubungan dua aktor TMTM ANTV, Chris Lauren dan Alicia Rininta Dikabarkan sempat renggang setelah keduanya terlibat pemotretan yang diklaim warganet terlalu intim dan sensual Akibat kritik publik tersebut, kedua aktor ini terlihat menjaga sikap di luar lokasi syuting Ibu dua anak tersebut menegaskan, hingga kini hubungannya dengan Chris Lauren itu masih terjalin dengan baik Apalagi, dia dan para pemain serta kru TMTM sudah seperti keluarga akibat kebersamaan di lokasi syuting Hubungan kami semua di lokasi syuting baik Kami syuting sudah hampir setahun ya Jadi sudah kaya keluarga Ujar Alicia Rininta seperti dikutip dari akun penggemar Namun begitu, dia tak menampik, ada kalanya antar pemain diwarnai silang pendapat Biasanya, sumber perdebatan itu terkait dengan masalah syuting Masih wajar sih, yang penting bagaimana menyikapi perbedaan saja, tuturnya Alicia Rininta sempat menuai kritik pedas warganet Lantaran dianggap terlalu mesra dengan Chris Lauren yang sudah berstatus bersuami dan memiliki dua anak ini Puncaknya, terjadi ketika video pemotretan mereka bocor ke media sosial Setelah kejadian itu, sang aktris terlihat menjaga jarak dari Chris Lauren Bahkan, saat aniversari television award ulang tahun pernikahan kedua aktor Chris Lauren dan Alicia Rininta terlihat berlebihan Padahal kedua aktor ini sebatas menghibur para penggemar mereka masing-masing Lantas, hubungan rumah tangga Alicia Rininta dan Novian saat ini diisukan sedang renggang Pasalnya, Alicia Rininta diisukan berselingkuh dengan lawan mainnya di sinetron TMTMAN TV Isu perselingkuhan itu muncul saat video mesra Alicia Rininta dan Chris Lauren tersebar dan viral di media sosial Para netizen yakin video itu direkam bukan untuk kebutuhan syuting Hingga saat ini, Chris Lauren atau Alicia Rininta belum mengklarifikasi video yang menghebohkan penonton TMTMAN TV tersebut Hingga, Novian buka suara soal video itu Diketahui Novian belak-belakan memperbolehkan istrinya beradegan mesra dengan lawan mainnya Novian menerangkan, Alicia Rininta diperbolehkan beradegan mesra bahkan sampai berciuman Asalkan itu masih berada dalam batas pekerjaan Aku selalu ngomong ma, panggilan ke Alicia Rininta Lu kalau mau ada apa aja, bilang Misalnya ada adegan ciuman atau apa, kasih tau Gue akan baik-baik saja, kata Novian di kanal Youtube Elza Senin tanggal 5 Mei tahun 2022 Novian juga akan berkata hal serupa kepada anaknya Bahwa apa yang dilakukan Alicia Rininta hanya pekerjaan semata Kalau ada adegan ciuman Aku akan bilang pak, itu hanya bohong-bohongan Bagian, film, ada naskahnya Mama cuma kerja, dan aku pak Akan selalu bekerja profesional demi papa dan kedua anakku Ucap Alicia Rininta memaparkan Dunia Entertainment akan membongkar tuntas tayangan sinetron Terpaksa menikahi Tuan Muda Senin tanggal 23 Mei tahun 2022 Di ANTV menceritakan hubungan rumah tangga Abimana dan Kinanti retak karena ulah Dela Seperti yang diketahui, rencana balas dendam Dela semakin membuat hubungan Kinanti dan Abimana merenggang Bagaimana tidak, Dela sengaja membuat Abimana seolah-olah berselingkuh di belakang Kinanti Hal tersebut bermula saat Dela diam-diam memasukkan lipstick ke dalam jas kerja Abimana dan ditemukan oleh Kinanti Kemudian Dela juga sengaja mengirim bunga dengan nama anonim ke rumah Abimana Hingga membuat Kinanti salah paham Tentu Kinanti menjadi gelisah mengetahui suaminya sering diberi hadiah dan beberapa barang perempuan ada di jas kerjanya Sedangkan Abimana juga tidak mengerti mengapa dirinya sering mendapatkan hadiah dan teror dari penggemar rahasia Hingga suatu ketika kesabaran Kinanti habis dan membuat hubungannya dengan Abimana berantakan Kinanti dan Abimana cek cok karena masalah ada kiriman rangkaian bunga ke kantor Di sisi lain Dela terlihat tertawa senang karena rencananya membalas dendam pada Kinanti dan Abimana berhasil Bertengkar aja terus saya sangat ingin membuat hubungan rumah tangga kalian hancur Kata Dela dengan licik Sementara itu Pak Herman semakin gelisah saat Riri mengirim hasil tespek terhadapnya Padahal Pak Herman tidak pernah melakukan hal di luar batas dengan Riri yang membuatnya hamil Pokoknya Pak Herman harus bertanggung jawab Kalau tidak saya akan beritahu Ibu Marisa Kata Riri Di scan lain Mona kembali cemburu saat lagi-lagi David terus membahas tentang Alex Mona bahkan melihat secara langsung Alex dan David tengah berpegangan tangan Sebelumnya David bilang bahwa kasihan Alex tidak pernah merasakan bahagia selama menikah dengan Andrew Saat Kinanti sedang bersama dengan teman-temannya ia tiba-tiba melihat Delia yang sedang bertelepon di seberang jalan Ia lalu meminta izin kepada teman-temannya untuk menghampiri kakak iparnya tersebut Namun teman Kinanti bilang bahwa Delia adalah wanita yang dulu pernah menipu mereka Mendengar hal tersebut membuat Kinanti kaget dan merasa bahwa apa yang diomongkan oleh teman-temannya itu adalah fakta yang sebenarnya Delia ternyata selama ini berpura-pura menjadi Anita karena dibayar oleh Reno Ia kemudian mengambil foto Anita dan bilang bahwa mukanya memang sangat mirip dengan Delia Namun sebenarnya ia sangat capek karena harus berpura-pura menjadi Anita Abimana tengah kesal karena Kahir tiba-tiba bilang padanya Kalau ia menjadikan foto Abiaman sebagai profil dalam akun Biro Jodoh yang baru ia download Mendengar hal tersebut Kahir langsung kena semprot Abimana Di kamar Abimana tiba-tiba ingin mencium Kinanti Namun Kinan masih belum mengerti maksud Abimana Ia lalu bertanya namun Abimana malah marah karena Kinanti tidak peka kepadanya Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di segmen berikutnya Yuk, bye-bye ! Hai mantan-fans semuanya Anany Anas commercials